Denpasar bersama unsur TNI Polri dan dinas perhubungan tak henti-hentinya menggelar sidak masker di sejumlah sudut kota Denpasar. Dalam sidak ini mereka juga mengajak masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dengan merapkan pilaku 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Harapannya pandemi segera berakhir dan pariwisata Bali kembali menggeliat. Menurut Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Pol PP Kota Denpasar Made Puniman, sidak masker kali ini menyasar kejamatan Denpasar Utara, tepatnya di perempatan jalan Antasura Puguyangan Kangin. Hal ini terus dilaksanakan untuk mengurangi zona orange atau kuning yang berkembang di desa-desa. Made Puniman menegaskan tentu semua masyarakat sudah paham tentang protokol kesehatan COVID-19. Namun sangat sulit untuk mendisiplinkan orang. Setiap sidak masker digelar, pasti ada saja orang yang melanggar protokol kesehatan dengan berbagai alasan, sehingga berpotensi berkembangnya berjangkitnya COVID-19. Ia mengimbau jika disiplin mematuhi protokol kesehatan dipastikan terlindungi. Dari ancaman COVID-19 sembari menyebut tagline masker Anda melindungi kami, masker kami melindungi Anda. Tentu sebetulnya protokol kesehatan itu semua sudah paham gitu ya. Namun bagaimana mendisiplinkan orang, ini yang sulit sekali. Sehingga setiap kita melaksanakan, pasti ada saja orang yang melanggar protokol kesehatan. Artinya apa? Alasan yang klasik, yang bermacam-macam, yang disampaikan sempat kepada kita, bahwa dia katanya tidak kuat memakai masker dan lain sebagainya. Sehingga ini kan berpotensi untuk berkembangnya, berjangkitnya. Masker Anda melindungi kami, masker kami melindungi Anda akan begitu ya. Itu suatu prinsip bahwa kita itu bagaimana caranya untuk memutus rantai pandemi ini. Dalam sidak masker ini terjaring 22 pelanggar, 15 orang dikenakan denda, sedangkan 7 orang diberikan pembinaan. Salah satu pelanggar yang tak menggunakan masker dikenakan sanksi push-up sebanyak 15 kali yang dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.